Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wasyukurillah Allah nimatillah Wala haula wala kuataila bila amabadu Baiklah pada kesempatan kali ini Saya akan memaparkan hasil penelitian Akhir saya dengan judul Dampak pengajian rabu terhadap Kesadaran beragama masyarakat Suti kasus di Masjid Miptal Huda Desa Mekalwangi, Ciamis Nama saya Dewi Yuli Yuliawati NPM 10020217029 Program Sudi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Bandung Baiklah saya disini akan memaparkan Terlebih dahulu yaitu latar belakang penelitian Dan disini ada 3 poin Yang pertama Berbicara mengenai dakwa Salah satunya yang bisa dilakukan oleh Masyarakat Desa Mekalwangi, Ciamis Yaitu kegiatan pengajian rabu Dan yang kedua Meningkatkan pemahaman kesadaran beragama Umumnya masyarakat muslim Yang masih kurang akan pemahaman Tentang nilai-nilai keagamaan Dan yang ketiga Terkait kesadaran masyarakat Dalam beragama Menunjukkan bahwa Sebagai masyarakat tersebut Masih lalai dalam melaksanakan Solat lima waktu Tujuan penelitian yaitu Untuk memperoleh data Tentang program kegiatan pengajian rabu Di Masjid Miptal Huda Desa Mekalwangi, Ciamis Yang kedua Untuk memperoleh data Tentang materi apa saja Yang diberikan dalam pengajian rabu Di Masjid Miptal Huda Desa Mekalwangi, Ciamis Dan yang ketiga Untuk memperoleh data Tentang kesadaran beragama masyarakat Di Desa Mekalwangi, Ciamis Selanjutnya ada manfaat penelitian Yaitu ada dua Manfaat teoritis dan manfaat praktis Manfaat teoritis penelitian ini Dapat dijadikan sebagai rujukan Bagi penelitian-penelitian selanjutnya Dalam bidang dakwah Dan manfaat praktis Yaitu menambah wawasan kepada para pembaca Dan mendorong penulis Untuk melakukan kajian yang lebih rinci Yang berkaitan dengan program kegiatan pengajian Dalam meningkatkan kesadaran beragama masyarakat Selanjutnya langkah-langkah penelitian Yaitu dengan metode kualitatif Objek penelitian masyarakat Desa Mekalwangi, Ciamis Teknik pengumpulan data Observasi, wawancara, dan dokumentasi Selanjutnya ada kajian teoritis Yang pertama pengajian Satu, pengertian pengajian Kedua, tujuan pengajian Ketiga, unsur-unsur pengajian Keempat, bentuk-bentuk pengajian Yang kedua, kesadaran beragama Satu, pengertian kesadaran Dua, pengertian beragama Ketiga, dimensi keagamaan Keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi Kesadaran beragama Ketiga, masyarakat Yaitu Satu, pengertian masyarakat Dua, masyarakat perkotaan Ketiga, masyarakat desa Masuk ke bab tiga Hasil penelitian dan pembahasan Di sini ada poin-poinnya Gambaran umum lokasi penelitian Dua, program kegiatan Masjid Mipta Huda Desa Mekalwangi, Ciamis Ketiga, materi pengajian rabu Masjid Mipta Huda Desa Mekalwangi, Ciamis Keempat, kesadaran keagamaan Masyarakat Desa Mekalwangi, Ciamis Dan yang kelima, dampak pengajian rabu Terhadap kesadaran beragama Masyarakat Desa Mekalwangi, Ciamis Selanjutnya, masuk ke gambaran umum Desa Mekalwangi Di sini, Desa Mekalwangi, Ciamis Berdiri pada tanggal 23 Mei 1983 Kegiatan masyarakat Di Desa Mekalwangi Kebanyakan 70% Masyarakat Desa Mekalwangi Yaitu sebagai petani di sawah Yang kedua, ada profil Masjid Mipta Huda Masjid Mipta Huda terletak di lokasi Strategis Pandat Penduduk Dan masjid ini adalah Salah satu masjid yang ada Di Desa Mekalwangi Selanjutnya, ada program kegiatan Masjid Mipta Huda Desa Mekalwangi, Ciamis Dan ini adalah rondonnya Selanjutnya, ada materi pengajian rabu Di Masjid Mipta Huda Ada pun materi yang sering disampaikan Kepada masyarakat adalah tentang Ibadah, pemahaman akhidah ahlak Juga Al-Quran dan hadis Metode atau cara penyampaian Melalui tatap muka langsung Dengan masyarakat di masjid Dengan menggunakan alat Yaitu speaker Selanjutnya, ada kesadaran Kegamaan masyarakat Desa Mekalwangi, Ciamis Dalam hal ini juga Peneliti menelusuri Kegiatan keagamaan masyarakat Khususnya yang ikut pengajian rabu Yaitu ibu-ibu Di Masjid Mipta Huda Desa Mekalwangi, Ciamis Dengan menggunakan teori Tentang lima dimensi keagamaan Satu, dimensi keyakinan ideologis Kedua, dimensi pengetahuan agama atau intelektual Ketiga, dimensi peribadatan dan praktik agama atau ritualistik Keempat, dimensi penghayatan atau eksperiensial Dan yang kelima, dimensi pengalaman atau konsekuensial Selanjutnya, ada dampak pengajian rabu terhadap kesadaran beragama masyarakat Desa Mekalwangi, Ciamis Dalam hasil yang sudah dicapai disini, dilihat dari bagaimana perilaku keagamaan pada masyarakat Desa Mekalwangi Yang telah mengikuti pengajian rabu di Masjid Mipta Huda Yang dihadiri oleh beberapa masyarakat, khususnya ibu-ibu-ibu Apakah secara perilaku dalam beragama meningkat atau justru sebaliknya Maka perilaku keagamaan masyarakat inilah yang nantinya akan menjadi salah satu tolak ukur Apakah pengajian rabu ini berdampak positif atau tidak terhadap perilaku keagamaan masyarakat Baiklah, sudah di pengunjung kesimpulan, yaitu ada tiga poin Satu, program kegiatan di Masjid Mipta Huda Desa Mekalwangi, Ciamis Yang diantara kegiatan rutin yang setiap seminggu sekali, yaitu hanya pengajian rabu ibu-ibu Dan yang kedua, ada perilaku keagamaan masyarakat Desa Mekalwangi, Ciamis Dalam menjalankan kewajiban agama, semuatu, puasa, jakap, dan haji Serta yang yakini ajaran Islam termasuk kategori baik Ada pun dengan lainnya, seperti pengetahuan masyarakat lebih banyak mengetahui tentang akhidah ahlak dan juga ibadah Tetapi dalam hasil salat, mereka pun kebanyakan melaksanakan di akhir waktu Dan yang ketiga, ada tiket kesadaran Dampak pengajian rabu terhadap kesadaran beragama ini berdampak positif terhadap perilaku keagamaan masyarakat Desa Mekalwangi, Ciamis Demikianlah pemaparan skripsi dengan judul Dampak pengajian rabu terhadap kesadaran beragama masyarakat Setuji kasus pada pengajian di Masjid Mipta Huda Desa Mekalwangi, Ciamis Untuk itu, terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih atas perhatiannya